Pemirsa jeratan narkoba di kalangan artis belum berakhir. Bahkan kali ini seorang artis sinetron Rio Revan kembali berurusan dengan polisi. Padahal sebelumnya Rio sudah dua kali terjerat kasus sama. Rio Revan ditangkap dalam sebuah rumah oleh Direkturat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya pagi tadi. Saat ditanyai oleh petugas, Rio mengaku baru saja mengonsumsi narkoba dalam kamar mandi. Di kamar mandi tersebut, petugas menemukan korek api, alat hisap, dan sisa bekas pakai narkoba. Penangkapan Rio ini dibenarkan Kabit Humas Polda Metro Jaya. Kasusnya juga sedang didalami aparat. Rio sudah bolak-balik berurusan dengan polisi dalam kasus narkoba. Agustus 2017 silam, Rio ditangkap di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Rio kedapatan memiliki satu bungkus sabu-sabu. Sebelumnya, pada Januari 2015, Rio ditangkap di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ia kedapatan sedang bertransaksi dengan seorang bandar narkoba. Dari kasus itu, Rio diganjar hukuman penjara satu tahun dua bulan. Dari Jakarta, Robin Freddy TV One mengabarkan.